Halo hai Football Lovers, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Mikkel Arteta buka suara. Arsenal sudah lepas dari badai. Kini aura positif mulai menahui skuad dan hal tersebut berpengaruh pada penampilan mereka di Premier League 2021-2022 ini. Dalam laga pekan 11 Premier League 2021-2022, Arsenal kembali meraih kemenangan. Mereka sukses membuka Mbouadford dengan skor tipis 1-0. Berkat kemenangan ini, Arsenal melesat ke posisi lima besar kelas main sementara Premier League menganggangi Manchester United. Arsenal agaknya masih harus diperhitungkan musim ini. Mereka bangkit dan mendapatkan aura positif dengan kekuatan sendiri. Memang, usai kalah dari Manchester City pada akhir Agustus 2021 lalu, Arsenal belum tersentuh kekalahan lagi. Dari 10 laga terakhir, di semua kompetisi, Arsenal menorehkan 8 kemenangan dan 2 hasil imbang. Tanpa kalah sekalipun. Tidak hanya di Premier League, Arsenal juga tampil ciamik dalam Piala Liga Inggris. Arsenal sukses mengunci satu tempat di perempat final Piala Liga usai menundukkan Leeds United di babak 16 besar. Selepas laga melawan Watford, manager Arsenal Mikkel Arteta menganggapkan, organisasi permainan Arsenal sudah membaik. Salah satu titik yang disoroti oleh Arteta adalah membaiknya pertahanan tim. Lebih lanjut, Arteta ingin para pemainnya menjaga aura positif yang menaungi Arsenal. Selepas jeda internasional, dia ingin para pemain tetap menjaga aura ini, sehingga performa Arsenal di musim 2021-2022 terus berada di level yang tinggi. Namun siapa sangka, kemenangan atas Watford masih membekas. Arsenal dianggap tak sportif saat mencetak gol kemenangan di laga itu. Ada insiden yang terjadi sebelum Arsenal cetak gol kemenangan. Insiden itu tampak tak dihiraukan para pemain The Gunners dan membuat kubu Watford marah. Manager Watford, Claudio Ranieri bahkan sampai melayangkan protes ke bos Arsenal Mikkel Arteta. Gol kemenangan Arsenal yang dicetak Emel Smith-Rowe di menit 56 memang berbau kontroversi. Semua bermula kalau ada pemain Watford, Ozan Taufan yang tumbang karena berbenturan dengan Albert Sambilokonga. Back Watford, Daniel Ross kemudian membuang bola demi memberikan kesempatan kepada Taufan menerima perawatan. Idealnya Arsenal mengembalikan bola itu ke Watford, karena sebelumnya memang mereka kuasai. Tapi para pemain Arsenal tak mengembalikan bola itu, hingga Smith-Rowe mencetak gol kemenangan. Kontroversi tak berhenti sampai di situ saja. Para pemain The Harness juga melayangkan protes keputusan Wasid yang tidak meniup Luit karena Ansley Matlin Niles melakukan pelanggaran saat sebelum gol tercipta. Namun usai dilakukan pengecekan melalui par, gol itu tetap diberikan. Ranieri pun mengancam tindakan para pemain Arsenal yang tetap bermain bahkan mencetak gol. Dia merasa seharusnya para pemain Arsenal bisa mengembalikan bola kepada anak-anak asuhnya. Kami membuang bola keluar lapangan. Semua mengharapkan Arsenal untuk memberikannya kembali kepada kami. Kemudian jelas, ada pelanggaran di sana. Namun tidak terjadi apa-apa. Itu sangat aneh. Tapi tak masalah. Itulah sepak bola, meski begitu saya sangat puas dengan penampilan kami. Ujaran Nyari melansir dari Daily Mirror Apa yang dilakukan para pemain Arsenal memang menue kontroversi. Warganet bahkan banyak yang menyemprot Arsenal sebagai pengecut. Manager Arsenal, Mikkel Arteta pun buka suara soal kondisi ini. Dia mengaku sudah minta maaf kepada Ranieri dan menegaskan anak-anak asuhnya tak punya maksud jelek. Saya harus membela para pemain, tim, dan klub. Saya bisa katakan kami adalah tim paling jujur di antara semuanya. Namun terkadang kami juga bisa menjadi naif. Jika dia merasa seperti itu, saya meminta maaf. Tapi tidak adanya jelek dari kami, kata Arteta. Namun benar saja, nasi sudah menjadi bubur. Itulah sepak bola dan Arsenal pantas mendapatkan poin kemenangan. Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Verobley yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Matthew Gwendozy tolak kembali ke Arsenal. Gwendozy direkrut Arsenal dari Lorient pada tahun 2018 lalu. Saat itu dia sempat jadi pemain andalan UNE Emery. Sayangnya, si pelatih dipecat setahun kemudian. Gelandang Perancis ini lantas mulai kesulitan di bawah Mika Arteta. Gwendozy punya masalah kedisiplinan, dan Arteta memutuskan untuk meminjamkan ke Marselle. Gwendozy menemukan kembali permainan terbaiknya bersama Marselle. Meski masih terikat kontrak bersama Arsenal hingga 2023, Gwendozy mengaku tidak berminat kembali. Saat ini saya masih dipinjamkan, dan masih terikat kontrak saya di Arsenal. Namun Marselle adalah klub yang saya inginkan, untuk jadi proyek perkembangan saya ke masa depan. Saya ingin bergabung untuk jangka panjang. Ungkap Gwendozy dikutip dari gol. Gwendozy mengaku sangat nyaman bermain di Marselle. Dia sudah lebih dewasa. Permainannya juga lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Kenyamanan Gwendozy di Marselle dapat dilihat dari kontribusinya di lapangan. Musim ini dia sudah mencetak 3 gol dan 3 asis dari 13 penampilan. Arsenal incar Dejan Kluszewski Arsenal sedang berburu pemain jelang pembukaan bursa transfer musim dingin. Meriam London dikabarkan sudah menghubungi Juventus untuk membawa Dejan Kluszewski. Arsenal masih mau memperkuat tim pada Januari 2022. Striker Fiorentina, Dusan Vohovic adalah target utama Meriam London untuk meningkatkan daya ledaknya di lini serang. Keinginan Arsenal itu belum berjalan mulus, karena agen Vohovic dikabarkan tak mau membuka pembicaraan dengan klub asal London Utara tersebut. Demi berjaga-jaga gagal mendapatkan Vohovic, Arsenal membidik pemain lain. Pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Arsenal telah menghubungi Juventus untuk memboyong Kluszewski. Juventus menebus Kluszewski dari Atlanta senilai 35 juta euro plus bonus 9 juta euro pada awal tahun 2020. Dia kemudian diperkenalkan ke publik sebagai bagian dari Bianconeri pada pertengahan 2020. Winger asal Swedia itu tidak langsung nyetel bersama Juventus besutan Andrea Pirlo. Dia harus berjuang keras mendapatkan tempatnya dan akhirnya mampu tampil 47 kali di musim debutnya. Nah, Juventus saat ini dilatih oleh Masi Milano Alekri. Kluszewski masih belum terlihat sebagai pilihan utama karena kerap tampil sebagai pengganti dari 15 penampilannya. Jika mau melepas pemain perusia 21 tahun itu, Juventus diperkirakan bakal meminta harga di atas modal yang sudah dikeluarkan. Hal tersebut dipicu karena peminat adalah klub asal Inggris yang punya finansial kuat. Di incar Arsenal, Lorenzo Insigne buka suara. Sosok Insigne memang sudah melekat dengan Napoli dalam satu dekade terakhir. Ia merupakan didikan Akademi Napoli dan sudah menjadi tulang punggung lini serang satu Partenope sejak beberapa tahun yang lalu. Insigne sendiri kontraknya akan habis di Napoli pada tahun 2022 nanti. Beberapa klub seperti Arsenal dan Manchester United dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Sang agen mebeberkan bahwa proses negosiasi kontrak baru Insigne di Napoli berjalan stagnan. Ia menyebut Napoli memberikan tawaran yang kelewat rendah untuk sang penyerang. Dengan situasi begini, pihak Insigne kemungkinan besar bakal cabut dari Napoli. Meski proses negosiasi masih berlanjut, namun sang agen menyebut proses komunikasi sudah berlangsung. Jadi, ia membukakan Sklion untuk mencoba tantangan baru dalam karirnya. Hal ini tentu membuka peluang Arsenal untuk mendatangkan insigne sebagai daya gedor tambahan The Gunners. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.